Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Berikan waktu sejenak untuk Tuhan untuk merenungkan firmannya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Karuniakan kuasa roh kudusmu kepada kami Tuhan, yang memampukan kami mengerti atas firman yang akan kami dengar di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 7, demikian dikatakan dalam bahasa kolam. Dalam bahasanya saya dikatakan, Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Tema daripada renungan kita di pagi hari ini ialah, Dirobah dari hamba menjadi anak. Sebelum kita mendengar penjelasannya, timbul pertanyaan. Kapan hal itu terjadi? Bagaimana proses perubahan dari hamba menitu? Kita terima di dalam kehidupan kita. Atas pertanyaan ini tentu kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Apalagi bila kita posisikan di keadaan jemaat di Galatia, Yang dipersatukan dalam satu persekutuan dari berbeda bangsa. Berbeda suku. Yakni, Jahudi, Romawi, Israel, Junani. Kalau kita lihat aturan yang berlaku di kalangan orang Jahudi, Supaya bisa ada perubahan nama dari anak menjadi remaja menjelang dewasa, Dan bisa menjadi ahli waris. Tengah-tengah orang Jahudi, apabila seseorang sudah berumur 12 tahun, Maka orang tuanya, Bapaknya, Sudah bisa membawa anaknya ke sinagoge atau ke rumah peribadatan. Sama seperti peristiwa, Yusuf membawa Tuhan Yesus pada saat umur 12 tahun, Dari Nasaret ke Jerusalem. Maka setelah dia sudah menginjak kanan kaki di rumah peribadatan, Maka diberikan persiapan lagi 2 tahun, Supaya dia bisa dinobatkan, Menjadi anak, Menjadi ahli waris, Menjadi orang yang dewasa, Di kalangan orang Jahudi. Lalu kita lihat kembali, Apa yang terjadi di kalangan orang Yunani. Apabila seseorang disebutkan, Dewasa, Antara umur 14 tahun, Sampai 17 tahun. Itulah yang disebut, Liberalia, Yakni, Masa penanggalan, Toga, Praeteksta, Menjadi toga, Virilis, Yakni, Toga kedewasana. Jadi sebelum melewati, Proses itu, Secara hukum Jahudi, Dan secara aturan negara Yunani, Maka tidak ada perubahan, Di kehidupan seorang anak. Dia tetap menjadi, Anak yang dibawah pengawasan orang tua, Yang tidak bisa menentukan sikap, Dan menerima warisan, Apabila orang tangtuanya, Meninggal. Kita semua, Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Melihat tradisi yang berbeda itu, Untuk menyatukan aturan, Hukum, Yang ada di antara, Bangsa yang berbeda, Dalam perseputuan, Di Galatia, Maka Paulus, Membuat suatu aturan yang tetap, Namun tidak mengganggu, Hak dan tradisi, Kedua bangsa itu, Yakni, Jahudi dan Romawi. Itulah yang disebutkan dengan, Stoikeyon, Sekali lagi, Stoikeyon, Artinya, Melewati deretan, Proses waktu, Yang tidak ditentukan, Oleh aturan, Dan hukum manusia, Akan tetapi, Oleh anugrah, Yang dikerjakan, Kuasa roh, Di dalam diri seseorang, Berarti, Perubahan status, Secara, Stoikeyon, Melewati, Proses, Yang tidak ditentukan, Oleh aturan, Dan, Hukum manusia, Tetapi, Oleh anugrah, Yang dikerjakan, Kuasa roh, Kurus, Berarti, Kita mengambil kesimpulan, Supaya kita bisa berubah status, Dari anak-anak menjadi dewasa, Dari hamba menjadi anak, Dari orang yang tidak mempunyai apa-apa, Menjadi pewaris, Di kerajaan Allah, Adalah merupakan, Perkenanan Tuhan, Sebagaimana, Yesus mengorbankan dirinya, Untuk merubah status kita manusia, Dari orang berdosa, Menjadi orang yang dikuduskan, Dari seorang anak, Menjadi pewaris di kerajaan, Surga, Hanya oleh perkenanan Tuhan, Oleh karena itu, Terimalah kuasa roh, Karena, Karya, Kuasa roh lah, Maka kita bisa dirubah, Dari hamba menjadi anak, Yakni, Pewaris, Dalam kerajaan surga, Amin, Mari kita berdoa, Terima kasih Tuhan, Sapaan firmanmu, Di pagi hari ini, Menetapkan kami, Dan menguatkan kami, Kiranya kami menjadi, Seorang yang, Stoykeion, Yang mengalami, Proses, Yang tidak ditentukan oleh manusia, Tetapi oleh kuasa roh, Berikan kuasa rohmu kepada kami, Agar kami berjalan, Di aturan yang Tuhan, Kasih di dalam kehidupan kami, Dalam nama Yesus kami berdoa, Dan mengucap syukur, Amin, Selamat pagi, Selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati, Selamat pagi,